Perumpamaan tentang anak yang hilang Cerita ini terdapat dalam Injil Rukas Asal 19, 11-32 Ada seorang petani yang kaya Ia memiliki dua orang anak laki-laki Yaitu si Sulung dan si Bungsu Pada suatu hari, si Bungsu meminta warisannya kepada ayahnya Lalu ia pergi jauh dan berfoya-foya menghabiskan uang warisannya Setelah semua uangnya habis, ia mulai kelaparan Sehingga ia terpaksa mengisi perutnya dengan makanan babi Lalu ia teringat ayahnya Sehingga ia mengutuskan untuk pulang ke rumah Ia merasa bersalah Sehingga ia ingin menjadi orang upahan ayahnya Sehingga penyambutan si Bungsu dan si Bungsu Sang ayah yang rindu itu lari menyambut dan memeluk mencium si Bungsu Saat si Sulung kembali dari belakang Ia mendengar suara musik dan belakang dari belakang Ia memanggil seorang pelayan dan bertanya Apa yang sedang terjadi? Sang pelayan menjawab Adik Tuhan telah kembali ke rumah Dan ayahmu telah mengadakan pesta penyambutan yang muria Karena adikmu telah kembali dengan selamat Maka si Sulung menjadi kesal dan marah Ia tidak mau masuk ke dalam rumah Tetapi ayah keluar dan memanggilnya Anakku Si Sulung yang marah itu berkata Aku telah bertahun-tahun bekerja keras untuk ayah Dan menuruti semua perintah ayah Tetapi ayah belum pernah sekalipun mengadakan pesta untukku Tetapi kenapa? Adik kembali dari mengamburkan uang dan berfoya-foya Ayah malah mengambut dan mengadakan pesta untuknya Aku tidak mengerti ayah Lalu ayah menjawab Anakku Engkau selalu bersamaku Dan semua milikku adalah milikku Tapi kita patut bersyukur dan bergembira Karena adikmu yang hilang telah kembali Adik-adik Si Bungsu adalah anak yang egois dan tamah Sedangkan si Sulung adalah anak yang iri hati dan cemburu Tetapi ayah tetap menyayangi keduanya Seperti Tuhan yang selalu mengasihi kita Menyai kita menyadari kesalahan Dan memperbaiki kesalahan kita Dan memampuni kita dengan diri Sampai jumpa di cerita sekolah minggu berikutnya